Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyi Mencekam Untuk kisah misteri kali ini Menceritakan tentang tim misteri Yang berkunjung ke sebuah gunung watu Dan disana Tim misteri bertemu dengan sosok harimau putih Yang ternyata harimau jadi-jadian Dan seperti apa kisah selengkapnya Langsung saja kita simak Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Bertemu sosok macan putih Di gunung watu Sepintas lalu Perbukitan yang terletak di desa seseh Kejamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tak jauh beda dengan perbukitan daerah lainnya Namun Di balik semua itu Ternyata di lokasi perbukitan Yang dikenal oleh masyarakat setempat Dengan nama gunung watu ini Terdapat komunitas makhluk halus yang luar biasa Dan sangat peduli dengan kelestarian lingkungan Pengalaman ini berawal pada bulan Februari 2004 Ketika misteri bersama rekan sebanyak 10 orang Mengadakan touring ke desa seseh Selain kami sudah jenuh dengan keramaian Yogyakarta Juga dikarenakan pada bulan itu bertepatan dengan musim panen di desa seseh Jadi sekalian membantu hasil kebun di perkebunan orang tua salah seorang teman Setelah hari pertama dan kedua kami sibuk memanen kopi Pada hari ketiga misteri dan rombongan merencanakan kembali ke Yogyakarta Sebelum pulang pada pagi harinya kami berkeinginan melakukan pendakian ke puncak gunung watu Selain dikarenakan keindahan pemandangannya Juga karena banyaknya cerita mistis yang beredar di seputar gunung watu Hal inilah yang membuat misteri penasaran untuk membuktikan kebenarannya Dengan persiapan seadanya kami berangkat menuju puncak gunung watu Menjelang puncak bukit kami singgah di pondok milik Hijib Wahyudi 23 tahun Yang memiliki sedikit kelebihan supranatural Sekaligus memintanya menjadi pemandu Kebetulan Hijib sedang tidak berkebun 10 menit perjalanan kami sudah di gunung watu Sebelum melihat-lihat keadaan sekitar Hijib Wahyudi mengajak rombongan untuk bersiarah ke makam Basetropati Penghuni pertama desa Seseh Menurut sejarah, tokoh ini dulunya adalah seorang senopati perang beragama Islam Yang berasal dari keraton Surakarta Dikarenakan keadaan kerajaan yang kacau balau Basetropati memilih mengasingkan diri menyingkir dari kerajaan Dan mengembara ke arah barat utara Hingga akhirnya sampelah dia di hutan belantara yang sekarang dikenal dengan nama desa Seseh Di tempat ini, Basetropati melakukan babat alas Yang dalam prosesnya banyak mengalami gangguan dari makhluk halus Makhluk halus itu dipimpin oleh rajanya yang berwujud siluman ular naga Bernama Naga Pratala Dengan kesaktian yang dimilikinya, Basetropati berhasil memenangkan pertarungan dengan raja siluman penguasa hutan tersebut Akhirnya, Naga Pratala dan rakyatnya takluk dan mengabdi kepada Basetropati Semakin lama, semakin banyak pendatang yang ikut tinggal di desa Seseh Sehingga menjadikan desa tersebut ramai Kepada penduduk sekitar, Basetropati mengajarkan agama Islam dan seni bercocok tanam Setelah usia lanjut, dia wafat dan dimakamkan di atas Gunung Watu Konon, Basetropati tetap mengawasi penduduk desa Seseh dari alam gaib Gunung Watu Sumber lain menyebutkan, Basetropati wafat setelah bertarung hebat dengan bah demang penguasa desa serumbung, desa tetangga Hingga sejak saat itu, dipercaya bila antara kedua desa tersebut Ada warganya yang melangsungkan pernikahan antara desa, maka akan mengalami perceraian Menurut warga sekitar, pada malam-malam tertentu Sering terlihat cahaya kuning kemerahan muncul dari area makam Basetropati Sugianto Tukul, 22 tahun, penduduk setempat memberi kesaksian Ketika dirinya sedang mencari rumput di sawah dari arah makam Basetropati Muncul cahaya kuning menuju langit Disusul datangnya cahaya merah dari desa serumbung Kedua cahaya tersebut terlihat bertabrakan di angkasa Melihat peristiwa tersebut, dirinya bergegas pulang ke rumah Informasi yang misteri peroleh dari hijib Wahyudi Walaupun kedua tokoh sakti tersebut telah wafat Tetapi ilmu mereka masih bertempur di alam gaib hingga saat ini Konon, hal itulah yang sering terlihat oleh warga sekitar Berupa penampakan cahaya merah dan kuning yang bertabrakan di angkasa Hari itu ketika perjalanan kami sampai di makam Basetropati yang kondisinya kurang begitu terawat Aura mistis mulai menyengat Misteri beserta rombongan dipimpin oleh hijib langsung mengadakan kontemplasi Sesaat aura mistis terasa mengental Namun sayang, rupanya Basetropati belum keparang untuk hadir di hadapan kami Yang tampak hanyalah kabut putih pekat Penerawangan lalu kami alihkan pada gundukan tanah di samping makam Dalam alam batin terlihat suatu ruangan besar bergaya Jawa kuno Dengan peti berukir di tengah ruangan yang berisi beberapa benda pusaka Yang dahulu menjadi piandel Basetropati Ada juga puluhan batu akik yang ikut manggun di tempat tersebut Juga terlihat Quran Stambul dengan hodam lelaki bersorban putih Yang menurut penerawangan berkaromah untuk kekebalan, keselamatan, dan penyembuhan Pusaka berikutnya yang terlihat adalah pecut kencono Dengan hodam lelaki gagah berpakaian warok ponorogo Sedangkan benda lainnya berwujud keris luk tuju Berhodam lelaki berpakaian Jawa Dengan penampakan agak samar Setelah bersopan santun dengan para wulud cumbu Mbak Stropati Wuluk salam pamit kami ucapkan Wujud fisik Mbak Stropati sendiri kami ketahui dari kemampuan gaib hijib Yaitu berupa seorang lelaki tua Berpakaian pendekar silat dengan baju dan celana hitam Serta mengenakan ikat wulung di kepalanya Sayang kami gagal berdialog dengannya Perjalanan kami lanjutkan ke suatu tempat yang bernama Watu Gunung Yaitu sebuah batu hitam besar seukuran mobil truk Terletak kurang lebih 30 meter dari lokasi makam Mbak Stropati Dari atas Watu Gunung kami menikmati keindahan alam pagi desa Seseh dengan sempurna Entah kenapa tiba-tiba misteri merasakan undangan yang kuat dari gaib tempat tersebut Akhirnya berdua ditemani hijib Misteri melakukan kontemplasi Hadiah bacaan surat Al-Fatihah kami haturkan kepada gaib tempat tersebut Sesaat gelap, cahaya putih menerpa kening penulis Lalu terlihat sebuah bangunan kuno yang seni arsitekturnya bergaya Jawa kuno Dan agak lebih kecil dibandingkan bangunan gaib yang terdapat di makam Mbak Stropati Uluk Salam pun diaturkan Di hadapan kami, kini berdiri sesosok macan putih Yang penampakannya sedikit demi sedikit berubah menjadi lelaki tua gagah Berpakaian ala pendekar silat Dengan baju hitam tanpa kancing Dan celana komprang hitam setinggi betis Ada keperluan apa cucu berdua datang kesini Sapa sosok itu ramah Kami pun memperkenalkan diri serta mengemukakan maksud tujuan kami Iisun terkesan melihat cucu berdua datang ke tempat ini dengan penuh kesopanan Maturnuunki Sudah merupakan seharusnya kami yang lebih muda Untuk menghormati para sesepuh disini Jawab hijib taksim Mohon maafki Bila Aki berkenan Siapakah sejatinya Aki Sambung misteri minta penjelasan Iisun adalah salah satu makhluk Allah Yang bertugas menjaga kelestarian alam sekitar Gunung Watu Di bawah pengawasan kancing Gusti Setropati Anak buah Iisun Meliputi wadiah bala makhluk halus daerah wilayah ini Iisun sedih melihat banyak penebang liar yang semena-mena merusak hutan Hingga menjadi terganggu keseimbangannya Sejenaki macan putih tampak menarik nafas Dan raut mukanya terlihat sedih Tolong cucu berdua sampaikan pada mereka Bila tidak berhenti merusak alam Jangan salahkan kalau kami memberikan hukuman dengan cara kami Tunggulah saatnya Bencana besar sebentar lagi akan melanda negeri Segeralah bertobat E Ling Lan Waspada Selesai memberi wajangan Sosok kimacan putih kembali menjadi seekor macan Disertai auman dahsyat Dia kemudian menghilang Misteri pun tersentak Dan kembali menyatu dengan alam dimensi nyata Setelah itu kami mengucap salam perpisahan Dan mengakhiri kontemplasi Setelah menikmati pemandangan alam Perjalanan kami sudahi Karena matahari semakin tinggi Di tengah perjalanan pulang dari Temanggung menuju Yogyakarta Misteri banyak merenung Teringat petuah kimacan putih Alam telah jenuh dengan tingkah manusia Dan saatnya alam menunjukkan kekuatannya Kapan saat itu tiba Mungkin semuanya telah terwujud dengan bencana Yang melanda di berbagai belahan bumi Nusantara Misteri bergidik ngeri Mengingat hal tersebut Sungguh perjalanan yang begitu terkesan Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!